Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saharang Abdidewi Apakah teman-teman lagi cari produk make up Yang harganya terjangkau Low budget tapi kualitasnya oke Nih aku punya rekomendasinya Sanye Sanye pro make up Ini merupakan produk make up yang di import dari China Tapi tenang aja Jangan khawatir karena produk Sanye ini Sudah terdaftar BPOM Jadi aman untuk kita gunakan Sebenarnya untuk produk dari Sanye ini Bukanlah produk pertama Yang aku pakai karena memang Di video sebelumnya aku juga pernah nge-review Beberapa kali bikin tutorial make up Menggunakan salah satu produk dari Sanye Yaitu eyeliner gelnya Cuman untuk sekarang kita akan fokus Nge-review tiga produk Dari Sanye ini Yang baru aku miliki Yaitu Sanye Face Foundation Kemudian Sanye Eyebrow Powder Dan gel dan yang ketiga ada Sanye Dewi Lipstick Apakah ketiga produk make up dari Sanye ini Hasilnya bener-bener bagus Meskipun low budget atau terjangkau Kita bedah satu persatu Pertama kita mulai dari Sanye Face Foundation Ini packagingnya tube gitu ya Isinya itu 30 mili Ini aku pakai yang shade-nya itu nomor 02 Dia memiliki tekstur yang creamy Kerasa banget creamy lembut Foundation ini tuh meskipun Dia memiliki tekstur creamy tapi sangat mudah sekali ketika kita blend Diblend aja beberapa kali Itu langsung merata secara sempurna Nah biasanya yang aku alamin ya Sebelumnya kalau pakai liquid foundation Kita tuh rada susah ngeblend di area hidung misalkan Tapi ketika aku pakai liquid foundation Sanye ini Kok di daerah hidung atau lipatan-lipatan mudah sekali ya di blend Dan aku juga gak ngerti Kenapa ada liquid foundation Yang harganya cuma 20 ribuan Low budget Tapi hasilnya bisa semulus ini Seperti yang terlihat ya Hasilnya bener-bener mulus Flawless Halus ya Dan dia itu langsung nge-set Langsung matte Jadi pastinya akan lebih awet Lebih tahan lama untuk jenis foundation yang seperti ini Dan Meskipun dia matte Tapi yang aku rasakan kulit aku tuh gak kering Tapi Terasa ada efek melembabkannya Karena memang dalam foundation ini Ada kandungan pelembabnya Jadi tetap bisa menjaga kelembaban kulit kita Seperti itu Aku suka banget dengan hasilnya Karena wajah aku tuh auto cerah Auto flawless Kemudian noda-noda hitam di wajah aku Kemudian Imperfection Warna kulit yang tidak merata Itu langsung ter-cover semuanya Covernya ini oke banget Jadi sesuai klaimnya Full coverage ya Jadi coverage-nya oke banget Untuk face foundation ini Dia ada kandungan proteksi UP-nya Jadi ada perlindungan untuk kulit kita Dan untuk foundation ini Hasilnya matte Bisa melembabkan Dan menutup ketidaksempurnaan Di wajah kita Tinggal di set Menggunakan bedak tabur Wajah kita auto mulus Flawless Sempurna Lanjut produk yang kedua Disini ada Sunnyye Eyebrow Powder Dan juga Gel Seperti ini Untuk rusnya ya Untuk boxnya Dan di dalam box ini tuh Ada beberapa item Ini aku pake Yang shadenya itu Nomor 02 Yang coffee Pertama ini ada Eyebrow Gel Dan Eyebrow Powder Jadi yang di atas itu ada Eyebrow Powder Dan yang di bawahnya Ini ada Eyebrow Gel Terus kita juga dikasih Sepuli Dan juga kuas Seperti ini Dan ini juga Ada cetakan alis Kita sekarang ke Eyebrow Powder Dan juga Gel-nya Nah ini untuk Eyebrow Powder-nya Seperti ini penampakannya Jadi kalau menurut aku Untuk si Eyebrow Powder Sendiri Ini tuh sangat cocok banget Digunakan untuk temen-temen Yang memiliki alis Sudah keliatan Bagus gitu Terbentuk Bulu alisnya itu Misalkan tebal ya Jadi untuk mempertegas Untuk memberikan warna tambahan Bisa menambahkan Eyebrow Powder ini Jadi nanti hasilnya Bisa kelihatan lebih natural Nah cuman Kalau untuk aku sendiri Aku memiliki Alis yang memang tipis Bulu-bulunya Bentuk alisnya Masih acak-acakan Jadi supaya Bisa kebentuk Secara sempurna Supaya Tegasnya itu Bener-bener bagus Gitu ya Aku biasanya Lebih suka menggunakan Eyebrow Gel ini Karena untuk si Eyebrow Gel ini Dia memiliki tekstur yang creamy Sehingga ketika diaplikasikan Langsung bisa mempertegas Membentuk alis kita yang tipis Kita bisa gunakan aja Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Nah disini karena alis aku tuh Tipis Belum kebentuk Jadi aku akan gunakan Eyebrow Gel ini Untuk caranya teman-teman Bisa sikat terlebih dahulu Bulu alis kita sesuai dengan Pertumbuhan bulu Menggunakan spool ini ya Yang sudah disediakan Disikat Supaya nanti Dia bisa lebih rapi Untuk si bulu-bulu alis kita Jadi nanti pas ngebentuknya itu Lebih mudah Nah kalau udah disikat-sikat Menggunakan spoolie Langsung kita ambil Untuk si Eyebrow Gelnya itu Menggunakan kuas yang kecil Dan juga tipis ini Jadi kita ambil produknya Sedikit-sedikit dulu Langsung kita isi Sekaligus kita bentuk alis kita Nah kalau untuk aku sendiri Biasanya aku mulai dari ujung alis Ya kita rada tebelin gitu Di ujung alis Semakin kedepannya semakin tipis Supaya warnanya itu kelihatan Lebih bergradasi Yang aku suka dari Eyebrow Gel ini Ketika digunakan ya Ketika digunakan itu Langsung bagus Kita gak usah ribet-ribet Bingkai dulu Pakai pensil alis Karena hanya dengan Menggunakan Eyebrow Gel ini aja Alis kita sudah langsung rapi Seperti yang terlihat Teksturnya itu creamy Dan ketika diaplikasikan Dia itu langsung kayak Membaur Dan kalau menurut aku sendiri Dengan kita menggunakan Eyebrow Gel seperti ini Ini sebenarnya Cara yang lebih simple Lebih mudah Tinggal diaplikasikan Pakai kuas Alis kita udah terbentuk Udah keisi secara sempurna Dan karena aku penasaran juga Aku aplikasikan Eyebrow Gel ini Sebagai eyeliner Jadi untuk caranya Seperti kita Mengaplikasikan ke alis kita Kita aplikasikannya Pakai kuas yang ini Jadi kita ambil Produknya sedikit-sedikit dulu Lalu kita aplikasikan Kita buat garis Seperti kita pakai Eyeliner pada umumnya Seperti ini Dan hasilnya juga bagus Seperti ini Cuman kalau untuk aku sendiri Karena aku tuh Ingin dia cepat kering Jadi setelah aplikasikan Eyebrow Gel ini Aku set dengan Eyebrow Powder Jadi dia hasilnya akan lebih awet Langsung set ya Seperti yang terlihat Jadi ini tuh banyak fungsinya Selain kita bisa gunakan Untuk alis Ini juga bisa kita gunakan Sebagai eyeliner Lanjut ke produk yang ketiga Ini ada Sunny Dewi Lipstick Kenapa disebut Dewi? Karena ketika digunakan Lipstick ini memberikan Efek glossy Atau buri cak burinungnya Di bibir kita Ini aku pakai Yang nomor 9 Ini warnanya itu Merah Tua ya Jadi aku suka Pakai lipstick yang warna-warna tua Seperti ini Nah biasanya aku gunakan Untuk warna-warna lipstick Yang gelap Yang tua Atau yang gelap Seperti ini tuh Di daerah dalam Atau pertengahan bibir Jadi aku bikin ombre lips Nah yang aku suka Dari lipstick ini Kenapa? Meskipun dia Ada efek glossy-nya Gitu ya Ini tuh dia stay Di bibir Jadi gak lumer Jadi tahan lama Diam aja gitu Di tempatnya Jadi gak luntuh Terus biasanya aku tuh Orangnya kalau pakai lipstick Suka pakai lip gloss Jadi untuk sekarang Lebih simpel Gak perlu Pake lip gloss Karena ini juga Udah ada efek glossy-nya Ketika diaplikasikan Terasa banget Kalau si lipstick ini Stay di tempatnya Gak lumer Kemudian untuk Kelembabannya Kayak terikat gitu Begitupun dengan Ketahanannya Jadi untuk produk makeup Dari sani-nya ini Kalau menurut aku Worth it banget Untuk dipakai Untuk dicoba Karena apa Dari kualitasnya Dari hasilnya Dari ketahanannya Ini oke banget Seperti yang terlihat Ini untuk ketiga produk Sani-nya ini Aku pakai di makeup Aku sekarang Untuk alas bedaknya Ini bener-bener Membuat wajah aku Flawless Glowing Dan juga dia tetap Stay Ini tanpa pakai Concealer ya Hanya pakai foundation Dan juga di set Pakai bedak tabur Tipis-tipis Kemudian Lipsticknya Dia tetap stay Di bibir aku Dari tadi Aku pakai lipstick Sani-nya ini Dan untuk alisnya Untuk eyelinernya Aku juga pakai Sani-nya eyebrow powder Dan juga eyebrow gel Seperti yang terlihat Ini aku suka banget Untuk makeupnya Semoga bisa bermanfaat Dan Suka dengan Review-nya Dan untuk semua produk Sani-nya ini Teman-teman Nanti bisa beli Di link pembelian Yang aku cantumkan Di kolom deskripsi ya Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Akhir kata saya Dewi Wassalamualaikum